Intro Aduh, capek juga olahraga coy Oke, hello guys, welcome back to my channel Channel para designer dan freelancer Ketemu lagi dengan anak Korea Purba Udah pada olahraga belum? Belum? Ya olahraga ya lah Walaupun hanya di dinding ya Jadi teman-teman, kali ini kita masuk ke episode RLS Redesign logo subscribers Tapi kali ini ada yang beda sedikit ya Jadi kita bakal ngeredesign logo dari nama subscribers Rio Purba Penasaran hasilnya? Nah, mending cek aja videonya sampai akhir ya Aku mau olahraga lagi nih Intro Nah, kalian masih ingat gak videoku beberapa minggu yang lalu Dimana aku bereksperimen di TikTok untuk membuat logo dari nama followers atau nama subscribers ku temen-temen Dan aku buat seriesnya itu sempat beberapa hari selama satu minggu Aku buatin gratis tuh bagi nama followers ku ya atau subscribers ya gitu ya Dan aku buat account baru di TikTok maupun di Instagram Dan kalian tau ini followersnya udah 4 ribu gokil cuy Dan viewsnya juga itu udah gede-gede ya 20 ribuan ya Ribuan puluhan ribuan temen-temen disini Dan believe it or not Aku juga bukan cuman dapet followers ataupun viewers baru Tapi aku juga dapet orderan cuy Dimana beberapa orang itu minta atau request untuk dibuatin logo dari nama mereka Dan ini ya walaupun proyek recehan tapi ini lumayan juga cuy Aku udah dapet lebih dari 20 orderan cuy untuk membuat logo your name ini Jadi paketnya itu ada 49 ribu, 487 ribu dan lain sebagainya ya Jadi ini banyak sekali dan bisa dibilang 98% tuh klien-klien tuh luah puas banget cuy Dengan hasilnya temen-temen bisa baca sendiri disini Oke Ya proyek recehan sih Tapi di logo your name ini aku seakan-akan bisa menjadi seorang artis seutuhnya temen-temen Bukan sekedar seorang desainer Maksud aku adalah biasanya kalau kita desainer Kita kan mengikuti keinginan klien kan Dan memang seperti itu Sejatinya pekerjaan seorang desainer Tapi kalau artis itu klien yang datang itu mengikuti style dari si artis tersebut ya Nah jadi kebetulan disini aku mau mengerjakan 4 logo your name Untuk pesanan ataupun orderan yang masuk disini ya Jadi temen-temen langsung liatin aja yuk prosesnya Hal yang pertama yang aku lakukan ya sebelum membuat logo your name ini adalah Aku harus tahu dulu nama yang akan dibuatkan menjadi sebuah logo Oke pada kasus kali ini itu namanya Leres Cakep ya Kalau customer ku bilang ini bahasa Sunda temen-temen Jadi ini nama yang akan kita jadikan sebagai logo Kemudian hal yang kedua yang biasa aku lakukan adalah Aku komunikasikan ke customer ku ya Bahwa nama yang digunakan untuk logo your name atau dibentuk menjadi logo itu gak boleh terlalu panjang Kalau disini kan ini ada 10 huruf kan 10 karakter dan ini hasilnya itu pasti jelek ya Kalau kita paksakan 10 huruf menjadi satu logo itu pasti sangat padat tuh isinya Ya jadi gak karuan nanti hasilnya Jadi aku selalu bilang bahwa kita harus ambil persingkat namanya Bisa singkatan kata atau hanya salah satu kata aja yang diambil apakah Leresnya atau cakepnya gitu Dan setelah si klien tahu kemudian dia akan pilih Nah pada kasus ini klien memilih untuk membuat logo dari nama atau kata Leres Oke Tahap ketiga langsung kita coba sketch aja temen-temen Disini kita coba sketch aja huruf per huruf dan itu gak harus berurutan ya Kita bisa mulai dari huruf S nya kalau mau kita atau huruf R nya dan lain sebagainya Disini aku coba dulu beberapa alternatif ya temen-temen Oke di sketch yang pertama ini hasilnya kurang memuaskan Itu tadi ada dari huruf L, huruf E, huruf R, E dan S ya Cuman hasilnya kurang memuaskan Nah pada tahap ini kita lanjut terus proses sketch nya Sampai kita betul-betul menemukan hasil sketch yang betul-betul bagus ya Sampai jumpa Nah temen-temen ini udah mulai keliatan ya Jadi ini ada huruf L, ini huruf S, ini huruf E Jadi L, E, ini E nya udah mengwakili 2 Nah tinggal huruf R nya nih Kita cari cara supaya bisa buat huruf R disini Nah yang paling penting juga di logo your name ini ya Aku selalu menekankan kualitas ataupun style visual dari logo hasil akhirnya gitu Jadi bukan sekedar buat huruf L, huruf E, huruf R, huruf S Ya terakhir dia nggak bagus, nggak cantik kelihatannya ya Jadi selain dia harus ada kata ataupun huruf Huruf dari nama si customer atau nama klien Aku juga harus menjaga kualitas dari logo tersebut Dalam arti balance nya Jadi dia kelihatannya look bentuknya bagus ya Disini udah mulai keliatan bentuknya tuh seperti shield atau perisai Dan bisa juga kantong belanja Disini ada seperti pegangannya ya Jadi ini bentuknya seperti kantongan belanja atau shield juga perisai juga bisa Oke dan ini udah mulai keliatan Nah jadi bukan hanya kita masukkan kata-katanya semua Tapi disini aku menjaga juga supaya kelihatan balance dan bentuknya jelas terlihat Jadi bukan asal-asalan gitu ya Nah ini yang membedakan logo your name atau logo nama Rio Purba Ya logo your name dengan logo-logo nama lainnya Kalau yang lainnya itu kita bisa lihat di tiktok banyak yang asal-asalan kan Nah disini aku mau menjaga kualitas dari logo namaku Oke disini kita lanjut dulu ya Oke Oke teman-teman ini udah kelihatan ya Jadi ada huruf L, huruf E, huruf R, nah ini R dan ini huruf S Wah ini udah mulai keliatan, udah mulai cakep ya teman-teman Jadi semuanya udah tinggal kita finishing terakhir aja Mungkin ini kita bakal hilangin Supaya nggak mengganjel ya Dan nggak terlalu padat gitu Jadi logo your name ini aku harus jaga Supaya dia tetap simple Jadi kelihatan bagus ya teman-teman Kelihatan premium Walaupun nanti ada yang pesan yang harganya Rp47.000 Rp49.000 tapi ya Harus kelihatan tetap premium Oke jadi teman-teman Ini aku udah kayaknya udah bisa kita olah ya Dan bentuknya juga udah jelas Dan juga kebaca Jadi kita langsung aja pindah ke PC Untuk buat ini di Adobe Illustrator Dan juga udah jelas Dan juga udah jelas Dan juga udah jelas selamat menikmati nah gimana tuh teman-teman hasil logonya aku sih merasa puas ya dan klien juga puas kok dengan hasil logo yang aku tunjukkan ini tadi yang aku kerjakan dan disini pas betul ya jadi disini kebetulan klien kita ini layers cakep ini kayak bisnis online atau online shop seperti itu dan ini juga mencirikan bentuk logonya mencirikan seperti tas belanja bentuk kurva S nya itu seperti pegangan tas belanjanya wow nah jadi aku puas banget ya dengan hasil desain kita kali ini teman-teman oke setelah desainnya jadi selanjutnya kita tinggal export aja ke dalam bentuk jpg atau juga pdf supaya bisa dicetak oleh customer kita atau klien kita dan jangan lupa juga kita buatkan dokumen ya dokumen hak pakai ya hak pakai dari logo kita atau seperti pemberian lisensi terhadap logo kita jadi kan seperti yang aku bilang tadi paketnya ada paket personal ada paket komersial nah jadi kita sediakan dokumen yang menyatakan apakah logo ini bisa dipakai secara personal atau komersial nah pasti banyak yang tanya kan bang gimana isi dari dokumen penyerahan hak pakai logonya nah itu nanti akan kita bahas setelah ini langsung ya di video ini juga tapi pokoknya itu semua digabungin file lisannya kemudian file dokumen serah terima lisensinya atau serah terima hak pakai logonya itu digabungin kemudian tinggal di upload aja biasanya aku pakai google drive dan itu langsung aku share linknya kepada klien atau customer kita oh iya ada satu poin lagi yang menurutku sangat-sangat penting temen-temen yaitu internet ya harus yang lancar gak boleh gagap aku sendiri pakai internetnya Indonesia yes indie home internetnya lancar sangat membantu pekerjaanku sebagai seorang desainer profesional untuk mencari referensi atau inspirasi di internet ataupun mengupload dokumen-dokumen ataupun desain-desain ku kepada klien atau ke marketplace jadi kalau keseharianku ini tanpa adanya internet yang lancar itu aku udah pusing banget tuh gak bisa ngapa-ngapain pasti tuh jadi internet yang lancar itu salah satu hal yang mutlak yang harus aku miliki tuh sebagai seorang desainer profesional temen-temen nah sekarang sesuai janjiku tadi aku mau kasih lihat ya dokumen serah terima lisensi ataupun hak pakai dari desain logo kita kepada klien nah yaudah tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat yuk nah pasti kalian udah penasaran kan gimana bentuk dokumen penyerahan lisensinya ya jadi ini contoh aja ya temen-temen ini dari proyek logo yang udah selesai dan itu file desainnya udah aku serahkan kepada customer ataupun klien nah disini kebetulan ini dokumennya penyerahan lisensi personal use dan aku mau disclaimer dulu karena ini kita yang punya desain kan ini kita yang punya desain dan kita sendiri yang buat aturannya jadi lisensi itu aturan pemakaian jadi karena kalian yang buat desainnya ya kalian terserah kalian mau buat aturan seperti apa kalau di kreatif market kita download kan itu ada aturan desain ini boleh digunakan kalau gak salah kalau untuk video itu di bawah 500 ribu views per bulan jadi kalau videonya itu ditonton dalam satu bulan itu 1 juta views berarti si yang pembeli desainnya harus beli lisensi lagi gitu gitu juga sama kayak kita buat lisensi ini dokumennya ya kita yang buat aturannya kalau misalnya batasan-batasannya itu seperti apa nah langsung aja ya disini aku buat ada pihak pertama ada pihak kedua kayak kontrak kerja juga gitu ya perjanjian kedua belah pihak jadi pihak pertama itu aku sebagai ya desainer logo your name ya kemudian pihak kedua itu si pembelinya ya atau si pemesan logo your name jadi ada pihak pertama pihak kedua kemudian ada pun pihak kedua berhak menerima hak sebagai berikut ini yang diperbolehkan jadi aku buat disitu ada 3 poin si pihak kedua itu berhak memakai logo your name ini untuk keperluan pribadi misalnya dicetak di kaos, stiker, undangan, topi, atau merchandise lainnya teman-teman dan selama untuk pemakaian pribadi gak ada masalah kemudian yang tidak boleh yang tidak boleh dilakukan nih yang di bagian bawah tidak boleh dicetak di kaos, buku, topi, pdf, atau media lainnya yang ditujukan untuk dijual atau dikomersilkan enak banget kan pembelinya beli murah 50 ribu tapi dia pakai logonya itu untuk keperluan komersil kan itu gak adil nah jadi dia harus beli lisensi komersil dari si pembuatnya dalam hal ini aku kemudian yang kedua tidak boleh memakai logo your name di instagram, facebook, tiktok, atau social media lain untuk tujuan bisnis kayak micro blog atau oil shop ya teman-teman yang ketiga tidak boleh digunakan untuk channel youtube atau website yang berjualan bisnis atau channel youtube website blog yang statusnya sudah monetize iklan kemudian disini aku juga melakukan notes-notes ya ada membuat notes atau catatan penting diketahui setiap karya cipta termasuk desain logo dilindungi oleh negara dalam undang-undang hak cipta selama pencipta masih hidup dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia nah ini aku ngambil langsung dari undang-undang hak ciptanya maksudnya ya poinnya seperti itu teman-teman kalau ada ciptaan ya kita sebagai pencipta tuh punya hak atas ciptaan kita kemudian di bagian selanjutnya aku juga cantumkan sehingga dengan memesan logo your name pihak kedua menyetujui semua poin di dalam dokumen lisensi ini bila pihak kedua melanggar poin yang sudah ditentukan dalam dokumen ini pihak kedua berhak membayar biaya tebus ganti rugi sebesar 10 juta rupiah oke semua poinnya ini gak mutlak ya tergantung kepada teman-teman ya boleh dipakai sebagian boleh ditiru atau teman-teman bisa tambahin atau update sesuai dengan kebutuhan atau karya kalian masing-masing oke itu aja mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan silahkan ketik komentar kalian di pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video oke teman-teman ini kita udah ada di satu ruangan di studio Rumpi Design jadi ruangan ini rencananya bakal dipakai untuk setup kita recording nanti recording video jadi rencana disini ada meja podcast jadi aku ngundang narasumber untuk buat playlist atau video Rumpi Design asik kan kita nge-podcast tentang dunia freelancing, dunia digital, dunia design ya kemudian disini rencana ada meja untuk setup video Youtubeku nah jadi gak gabung lagi itu kemarin ada yang ajaibang ngerekam video Youtube-nya di warnetnya karena banyak yang rame-rame disitu duduk kan dan ini ayo coba lihat nih disini ini yang satu masalahnya nih teman-teman karena suaranya masuk dari jendela kan jadi ini kita udah pasang peredam terus nanti akan kita bongkar sedikit, kita pasang triplek, terus pasang peredam lagi mudah-mudahan nanti suaranya gak tembus lagi ya teman-teman oke jadi doakan aja mudah-mudahan studionya cepet selesai teman-teman semua setupnya ya teman-teman ini udah masih berantakan sih oh iya cuman mungkin ada satu pertanyaan kan kalau misalnya ini semua tertutup wifi-nya gimana? routernya kan di luar tuh nah jadi tenang disini aku udah pasang namanya wifi extender teman-teman ya jadi wifi extender ini produknya internetnya Indonesia yaitu Indie Home jadi gak takut lagi kalau semua ruangannya tertutup ini tetap bisa online dan tetap bisa kerja dari internet teman-teman walaupun ruangannya tertutup gak percaya kita coba tes video call ya sama tim aku kebetulan nanti sore kita ada janjian untuk berbagi rejeki kepada orang-orang di sekitar oke ini kita coba call ya udah dimana sih mereka ini halo 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 Jara Jara Regi nanti gimana? iya jadi bang ini Regi mau siap-siap ke studio bang oke nanti jam kira-kira jam 4 kita gerak ya oke 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 see you oke nah itu udah percaya kan internetnya tetap kencang walaupun ruangannya tertutup karena ada wifi extender nya dari internetnya Indonesia yaitu Indie Home walaupun ruangan tertutup tetap internetnya kencang oke itu aja teman-teman untuk video kali ini kita akan lanjut nanti di video berikutnya sampai jumpa terakhir ya jangan lupa sebagus-bagusnya desain ada aja yang gak suka sejelek-jeleknya desain tetap ada jarongnya suka jadi mau desain kalian bagus atau jelek jangan pernah takut berkarya aku Regi Purba see you guys on the next video oke